Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Ya kali ini kita akan mengaji kembali Bersama Ustadz Azhar Idrus Dimana disini ya guys ya Ini sangat menarik sekali untuk kita dengarkan ya Apa yang disampaikan Apa pesan yang ada di dalam video ini Ini sangat-sangat membuat kita menjadi lebih dekat lagi InsyaAllah kepada Allah SWT Dan juga lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW Nah tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Jangan tengok, hebat-hebat, jauh-jauh Kita tengok diri kita Faham? Jadi nak tukar tayar kereta Kenapa tukar tayar kereta? Eh? Tayar kereta Oh mahal ni 120 sing Download Lama mana tahan tak 8 tahun? Tak tahan 8 bulan botok dah Nak Nak tanding ciptaan Allah Tapak kaki kita Ada tak botok? Tak ada tak ada Eh? Amor 80 tahun ada Kau tukar tapak kaki? Tak 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 Tapi tahan tak kereta tayar 8 tahun? Tak Melaikah sipang Itu pun repuk juga Nak? Kita beli sopa di kedai harga 2,000 sing Oh Made in Italy Hebat ni sopa ni Nak? Haa Lombok punya ni Boleh tak tahan 60 tahun? 30 tahun 30 tahun? Dah 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 raya tahun depan patak dah kaki Kena melihat 2 kali raya Rosok dah dia punya cushion Tapi punggung kita ada tak rosok? Tak Haa Ada tak orang tukar punggung? Haa Beratuh kat klinik Doktor rata Mokci sakit apa? Tak sakit Nak tukar bontot Haa Ada tak? Tak ada Tak ada Dia jamin kekal sepanjang hayat Allah Kita ang Allah Ta'an dah Hebat tak? Haa Hebat Tapi dah kita bodoh Tak nampak Taskirah ada di mana-mana Untuk mengagungkan Allah Tapi kita buta Allah Nah Kita tak nampak Kita hanya nampak Depan kita saja Tujuan Tuhan buat Kehebatan-kehebatan Ciptaan-ciptaan makhluk Balik kepada Allah Maka Allah Wajibkan kita baca Alhamdulillah Surah Fatihah Dalam Tiap-tiap rakaat semayang Surah untuk puji Allah Sebenar-benar yang bijak Hanya Allah Ta'ala Baru jadi orang yang terdip Haa Haa Sebab tu kalau Nabi kata orang puji kita Sunat kita jawab Alhamdulillah Oh comel baju mu mak Alhamdulillah Maknanya lebih comel Ialah Allah Yang mencipta baju ini Oh mu pandah Mu bagus Alhamdulillah Segala puji bukan milik aku Artinya milik Allah Haa Tapi kita Alhamdulillah maknanya Kitalah comel Oh comel mula ni mak Nampak kau handsome Alhamdulillah Dalam hati memang aku handsome pun Haa 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 Ok Pasal apa pasal kita jahil Nak Kita ni ni jahil Hukum kita tak berhenti Hukum hakah Tak berhenti Nak Syarat sos mayang Tak ingat Allah Nak Kadang-kadang kita boleh nak beza Aimu Stamah dengan Aimu Teluk Tak berhenti Eh Nak suruh takbir raya Tak pandah Terimang takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Beri dia mikrofon Tunduk Tak pandah Gang 6 Bereng Haa Tak Itu masalah Sebab apa Sebab kita tak sedar lagi Allah sedang menanti kita Bila-bila masa Tentera Allah Iaitu Izrael Alayhi Salam Akan mari Ambil nyawa kita Untuk balik Sampai Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bila mati Tak guna skapeng Raja pun mati Presiden pun mati Semua mati belakang Duduk dalam istana Mana pun Tetap Akan mati Walaupun Maknanya Anak dia tu Doktor pakak Mok dia Sampai masa Akan mati juga Aynama takunu Yudrikumul maut Kata Allah Walau kuntung Fi buru Jim musyayyadah Di mana saja Kamu berada Pasti Kamu akan mati Walaupun Kamu duduk Dalam istana Yang sangat hebat Allah Hmm Nak pergi mana Kita pergi Tu orang Tanang-tanang Dah tu Zaman tahun 40 hang Sudah lama mana 70 tahun Duduk dalam Kubur Zaman Zaman Frans Witten Hang 130 tahun Dulu Dah duduk Di alam Barzah Zaman Han tua Han jebak Han jebak Han nafi Mana Nung Sudah 600 tahun Duduk Di dalam Alam Barzah Itu tak Orang zaman Nabi Musa 5000 tahun Dah duduk Dalam Gelak Kubur Orang zaman Nabi Nuh Allahu Rabbi Kita Kita taksah duduk 1000 tahun Dalam rumah kita Blackout Pandas Tadak Lapu Gelak Susah Baru 5 minit Telefon Halo Blackout Lambat lagi Mari Becky Blackout Blackout Baru 5 minit Gelak Dalam Kubur Kita taksah Masuk Dalam Kubur Lalu Kok Kubur Takut Jangan Kata 12 malam 12 tengah hari Tak lalu Kok Kubur Tengok Eh Kubur Pasal apa Takut Takut benda dikubur Ada benda Biasa kubur Hah Ada benda dikubur Biasa ada benda dikubur Orang takut Ada apa Ada duit Ada Hantu Hantu Siapa ajar mu Ada hantu dikubur Banyak sangat Tengok movie Caya Dikubur Ada hantu Padahal dikubur Mana ada hantu Ada dalam Haji kabur Hantu duduk dikubur Takut Hayat kurang Takut Kita diperbodohkan oleh Cerita-cerita lelakonan Cerita lelakonan Itu bukan Api tau Dia buat Hiburan saja Yang mungkin percaya Siapa suku Nak Itu Masalah Kita tengok dalam Cerita-cerita Dalam drama-drama Last kali Dia ada tulis tau Cerita ini Hanyalah rekaan Semata-mata Nak Tiada kena mengena Dengan yang hidup Maupun yang telah mati Betul tak Patut ditulis gini Kamu semua Kena tipu belaka Tapi kita percaya Akhirnya Tak lalu Kok kubur Kerana takut Ada hantu Tak tak Dikubur Hanya ada Mayak-mayak Yang dikuburkan Tak tak hantu Ataupun yang ada Ruh-ruh Yang tidak diterima Oleh Allah Naik ke langit Kata Allah Ruh-ruh munafi Ruh-ruh kafiring Tidak dibuka Pintu langit Maka berkeliaran Di bumi Hantu Tak ada Kita percaya Sangat Tengok cerita Hantu Takut Dia beli movie Tengok televisyen Cerita Hantu Cerita serang Takut Siapa dah pergi Kecing Kecing lah botol Takut Padahal cerita Hantu itu Hantu sungguh ke Dia ambil orang Berlaku Ada tak movie Cerita Hantu Dia guna Hantu Berlaku Nak Akan datang Ke televisyen Anda Satu cerita serang Daripada Amerika Yang sangat Diperkatakan sekarang Kerana menggunakan Hantu sungguh Sebanyak lima ekor Ada Tak ada Hantu semua Lakonan Manusia Pakar topeng Makeup Dan sebagainya Action Kita pun Takut Takut Cerita ni Benar Juga Bangun Nak cekik Pengarah kata Kak Ataupun Relax Minum air Atu Minum air Tapi Kita ni Bodoh Percaya Takut Juga Kita tak Takut Yang sungguh Allah Subhanahu Wa ta'ana Yang sungguh Bukan Lakonan Takut Hantu Lakonan Takut Padahal Masih Hantu Nak buat Gitu tu Penuh orang Dekat tu Pegang Mikrofon Pegang Dinding Pegang Payung Pegang Kamera Bukan Hantu Sungguh Dah membodok Mucaya Takut Eh aku takut Tengok cerita Dua kali Tengok Tak berani Aku tengok Separa Tutup Ini manusia Selimah Pasal apa Dalam hati mereka Ada virus Ada nyakit Benda betul Tak takut Benda Belawak Takut Cerita benar Dalam Quran Tak mau dengar Cerita pelawak Dalam TV Sehari-hari Nak dengar Masalah Something Problem Faham tak Haa Jadi sampai Bila Kita nak beritahu Baliklah kita Menjadi Kenapa kita Dicipta oleh Allah Keluar pagi Tak salah Untuk mencari Nafakah Untuk meneruskan Kehidupan Tapi ingat Kehidupan kita ada dua Kehidupan yang sementara Kehidupan yang kekal Untuk kehidupan Sementara Kita keluar pagi Balik petang Mencari sesuatu Nasib Untuk kehidupan Yang kekal Kita bersolat Jangan tinggal Kita taat Segala perintah Allah Ada orang Buat kuliah Ceramah agama Kita hadir Sebaik mungkin Kerana dua-dua ni Kita nak Hasanah Pidunia Hasalah Pidunia Nak Tapi kalau Hasanah Pidunia Saja Takda bagian akhirat Rugi kita nanti Bill Gates Orang yang paling kaya Berpuluh-puluh Bilion Dikatakan lebih Daripada 60 bilion Dolar Duit dia Tapi tidak ada Tauhid Kepada Allah Soalan pertama Tak akan lepas jawab Dia tak boleh jawab Siapa yang tidak Mentauhidkan Allah Maka bermulalah Azab Di alam barzah Nampak? Nih? Kelepas kita tadi ni Kejap je Nih? Tak lama pun Nih? Nabi kata Umar umat aku Antara 60 Sampai 70 Saja Nak? Lepas tu takda Kalau lebih pada 70 Jarang-jarang Bonus Nak? Biasa 60 70 Kena mualik sekarang Tak sapa pun Dulu orang kena serangan jantung Berapa umar? 70 Pada tahun 70-an Pada tahun 80-an Orang berumar 60-an Sudah kena serangan jantung Pada tahun 90-an Kata doktor ni Fakta Orang yang berumar 40-an Sudah kena serangan jantung Mati Pada attack yang pertama Pada tahun 2000 Millionium 30-an Sudah kena serangan jantung 2010 Ke atas Setelah satu dekad Kita melalui millennium 20-an Sudah kena terbaru Di Malaysia 24 tahun Seorang remaja Attack kali pertama Serangan jantung Mati terus Balik awal Kalau ada semayang Alhamdulillah Tak ada solat Hmm Berat 15 seksa Menunggu di alam marah Ini cerita betul Bukan ambil dalam Cerita komik Ini cerita dalam hadis Faham tak? Ini cerita dalam Quran Siapa tak ada solat Tiada Islam bagi ni Jahat-jahat lagu mana pun kita Solat lah Tolong jaga solat As-solat Ima dudin Dia tiang agama Nak Jaga Jangan bagi runtuh Agama orang lain Rumah apa semua tu Dia mesti ada Tiang dulu Tapak tanah tu Tauhid keimanan Puasa Zakat Haji Amalang Dan sebagainya Waktu dinding Atak Pintu Dan tingkap Nak Tapi nak buat rumah Sama ada rumah Pelik Rumah banglou Rumah tinggi 400 dekat Tiang Kena ada dulu Nak Kalau nak bubur tingkap dulu Boleh tak? Kita nak buat atak dulu Boleh tak? Tiang nak letak lagi? Tak boleh Tak percaya kita pergi rumah Tuan rumah Tuan rumah kata Esok tukang mari Belakang kita nak start Banner rumah ni Esok tukang pun mari Assalamualaikum je Waalaikumsalam Kami mari ni lah 8 orang tukang Nak diri rumah ni Jadi mana tiang dia? Nak Tuan rumah kata Ayah Haji kata Kita tak boleh letak lagi tiang Kita nak buat atak dulu Tukang pun tanya Haji ni Ada ambil pin kuda ke? Mabuk ke? Maham tak? Mesti kena ada tiang Solat kena ada Atas tiang-tiang solat ni Berdiri proses Dakat Haji Sadakaf Perjuangan Dermadang sebagainya Nak? Haa Jangan tinggal semayang Walaupun jeng dalam tambak Johor Kala aku balik rumah Dok-dang ni Semayang di dalam Kenderaan Al-Islam Yusrun Agama Islam cukup mudah Nak? Ngadap ke Singapura Belakang Johor Baru Ke kanan Qiblat Faham tak? Jeng ni atas tambak Johor Nak balik Dok-dang lah Maka tengok ke arah Qiblat Allahu Akbar Semayang gitu Haa Pegang steering Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Macam biasa Patutkan jalan Jalan sikit Nak Allah Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Agama Kalau kita nak bangun rumah Nak bangun Apa semua tempat tinggalan dan sebagainya Semua kena ada tiangnya Kalau tiang dah kuat InsyaAllah semua akan Kokoh macam tu ya Haa Allahu Akbar Kita ni hanya menunggu Waktu saja Ya Boleh jadi saya duluan Ya teman-teman sekalian Boleh jadi teman-teman duluan Ya kan Allahu Akbar Yang terpenting kita berdoa Agar supaya kita diperjumpakan oleh Allah s.w.t Dikumpulkan dengan orang-orang yang salih Dikumpulkan dengan para ulama Dikumpulkan dengan orang-orang Yang disintai oleh Allah s.w.t Amin Amin Ya Rabbil Alamin Nah itu dulu videonya guys Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya Pak Minududiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax